Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya Hari ini aku mau sharing tentang Bagaimana cara aku menghemat uang belanja dengan food prep Sebelumnya aku susun dulu ya Susun dulu food meal plannya selama seminggu Ini aku tulis Dari Senin sampai Minggu Tapi aku Jumat libur ya karena aku Jumat food prep Nah aku belanjanya dengan Pak tukang sayur yang lewat depan rumah aja ya Karena aku belum berani ke pasar Nah yang pertama aku Simpan sayur bayam Sayur bayam ini awet loh Bisa sampai seminggu lebih Caranya kalau terlalu panjang Kita potong Batangnya Terus kita masukkan ke Tempat food prep atau wadah Atau kontainer ya Kalau aku ini pakai yang Merk tupperware yang panjang Jadi bisa moto agak banyak Aku udah buktikan ya Ini setelah aku buka Lebih dari Seminggu Seminggu Lebih dari tujuh hari itu masih seger Sasor bayamnya Nah ini cara naruhnya Seperti gini aja biasa Terus taruh di tupperware Tutup wadahnya dengan rapat Biar tidak ada Air yang mengembun masuk Nanti bikin busuk sayurnya Terus yang kedua aku Simpan Simpan Rempah-rempah Seperti daun salam Daun jeruk Serai Kunyit Kencur Jahe Kalau serai Aku potongin Batangnya yang agak panjang Terus Aku ukur pas di botol Bekas madu ini Aku taruh disitu Alhamdulillah Seminggu lebih Dia masih seger Masih bisa dipakai Nah kalau sudah Sedia Pon-pon Atau Rempah-rempah gini Tenang ya Kalau mau masak Sayur santan Sayur bobor Rendang Gulai Opor Atau dan lain-lainnya Yang membutuhkan Pon-pon Atau Rempah-rempah ini Udah siap sedia Gitu Kan dia Menambah Cita rasa masakan Ya mom ya Kalau daun salah Daun-daun aku simpan Aku tutup wadahnya ya Terus kalau Seperti kunyit Jahe Kencur Aku simpan Di kulkas Tapi tidak aku tutup wadahnya ya Karena kalau aku tutup wadahnya Dia membusuk Tapi kalau aku Buka Dia alhamdulillah Tidak membusuk Masih seger aja Masih bisa dipakai Aku sudah buktikan loh Selesai Terus Aku taruh Labu siam Gini aja ya Belum aku Kupas Nanti aja Kalau pas mau sayur Baru aku kupas Aku potongin Terus ini Tomat Nanti mau buat Tambahan sob Sayur bening Kalau kentang Aku taruhnya Tidak di kulkas ya Aku taruhnya di luar Di keranjang Karena kalau di kulkas Nanti bisa busuk Tapi kalau taruh di luar Dia awet malahan Terus tempe Belum aku potong Nanti sebagian aku potong Untuk Seperti campuran sayur Daun singkong Oseng-oseng tempe Dan sebagian untuk digoreng Seperti biasa Nah ini aku Cuci ikannya Yang aku cuci pertama Adalah ikan Trakulu Ini nanti Rencananya masuk Ke menu yang Ikan bakar Ini kesukaan Pak suami Ya mom Jadi dicuci dulu Aku juga masih Pakai wadah Tupperware Ya ini Masih bagus Wadahnya Jadi aku pakai Mudah-mudahan Nanti kalau ada rejeki Bisa beli wadah Yang kekinian Ya mom Nah Sudah bersih Kalau mom Suka Food prep juga Enggak ya Ini ya Terus ini Aku cuci Ikan layang Ikan layang Kecil-kecil Ini sebelum aku cuci Aku potongin Insannya Kepalanya Aku buang kotorannya Di perutnya Baru udah dicuci Kalau ikan layang ini Gurih ya Kalau kecil-kecil gini Kita sekeluarga Suka banget Kalau Lebih kecil-kecil Karena lebih gurih Udah dicuci Udah bersih Terus Ini udang Sebagian Sebagian aku kupas Sebagian Enggak aku kupas Ya Soalnya Yang mau dimasak Aja yang aku kupas Yang Mau dimasak nanti Nanti-nanti aja deh Maklum Kalau food prep tuh Kan waktunya Riwah ya Panjang Terus Ini ayam Aku ayamnya Separuh aja ya Soalnya Memutunya kan sedikit Terus Ini cabai Yang aku simpan Selama Lebih dari Seminggu ini Sudah 8 harian Alhamdulillah Masih seger Tapi ada beberapa Yang layu Nanti akan aku pilih Nah Ini Sudah Selesai Food prepku Simple kan Kalau dengan food prep Gini Kita bisa hemat Uang belanja Tertata Gak bingung Mikir mau masa apa Lebih efisien waktu Gitu loh ya Oke Terima kasih Atas Udah melihat Videoku hari ini Semoga ada manfaat Yang bisa diambil ya Kalau ada kesalahan Mohon maaf Wassalamualaikum Bye 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 Terima kasih.